Detik-detik buaya, Rizka, dievakuasi oleh Tim Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Kaltim di Sungai Guntung di Kuat. Proses penangkapan buaya di Sungai Guntung dilakukan pada dini hari oleh tim BKSDA. Melansir dari tribukaltim.com, Rabu, 4 Oktober 2023, lurah Guntung Deni Febrian megnatakan BKSDA Kaltim sudah mengevakuasi satu ekor buaya lagi. Buaya tersebut berukuran 4,2 meter dari Sungai Guntung belum diketahui apakah Rizka diasuh Pak Ambo. Adapun penangkapan buaya tersebut menambah jumlah buaya berhasil diselamatkan BKSDA jadi dua ekor. Setelah sebelumnya di akhir Agustus lalu pihak yang sama juga menangkap satu ekor buaya dari sungai tersebut. Deni mengungkapkan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kaltim bersama beberapa personel polisi tim mulai bergerak di lapangan pada hari Senin malam sekira pukul 21 Wita. Mereka menyusuri sungai Guntung dari daerah pemukiman warga sampai ke Muara. Setelah beberapa lama menyusuri sungai tersebut, air laut yang sebelumnya naik tinggi perlahan mulai surut mempermudah kerja mereka. Jejat-jejak predator air itu nampak jelas terlihat, dan mengarahkan petugas ke satu buaya yang berukuran besar. Setelah proses penangkapan dilakukan, pada selasa sekira pukul 4 dini hari, pihaknya membawa buaya tersebut ke salah satu pelabuhan yang berdekatan dengan lokasi penangkapan. Lebih lanjut, Denny bilang pihak BKSDA Kaltim juga masih berada di Bontang karena tugas mereka belum selesai. Dari empat buaya yang ditarget sampai saat ini baru dua yang berhasil ditangkap. Saya dianung di tawar sama polisi, komunikasi turun, tak boleh Pak Ampun. Nanti warganya berkumpulkan sama Pak Ampun. Tidak ada masing-masing orang. Ada berapa orang polisi, Pak? Polisinya banyak. Ada di munggu di sana, ada di pelabuhan, ada di sini juga. Malam, Pak Pak? Malam. Setelah jam berapa itu, Pak? Sampai jam 3 di sini. Buntungi saya supaya saya tidak kemuara. Subuh? Nangkapan buaya risiko itu jam berapa? Jam 3 juga? Jam 4. Jam 4. 4 subuh ya? 4 subuh ini berarti tadi? Iya, tadi. Mari malam. Mari malam. Hanya satu buaya, Pak? Hanya satu. Ini masih cerita di orang itu dicari sampai telur-telurnya sama dia. Tapi ya, saya tidak tahu alasannya. Tidak ada di dulu.